Mestika Burung Hang Kemala Jilid 25. Benar sekali, Xia Chiangkun, Souto Ako ini adalah sahabat baik yang sudah berkali-kali menyelamatkannya waku dari tangan bau muki dan kaki tangannya, kata Kuilan. Kami juga berani bertanggung jawab bahwa dia adalah seorang pejuang sejati, Chiangkun, kata pula Ji Siok. Dia murid Gobi Pai yang berilmu tinggi, tambah pula Kuilan. Xia Subeng mengangguk-angguk, bagus kalau begitu, hatiku lebih tenteram karena baik Lan Moi maupun Bimoi mendapatkan pengawal yang dapat diandalkan. Malah M ini juga kalian bertiga harus keluar dari Kota Raja, karena mulai besok, seluruh rumah di Kota Raja akan digeledah. Bung Kok Su bersikeras untuk menangkap Bimoi, akan tetapi, bagaimana kami dapat keluar dari Kota Raja, Chiangkun tanya huisan dengan terjadinya peristiwa ini, tentu Bung Kok Su akan mengerahkan pasukan untuk menjaga semua pintu gerbang dan akan memeriksa setiap orang yang lewat, apalagi yang akan keluar pintu gerbang. Panglima itu menunjuk buntalan yang tadi dibawanya dan yang diletakkan di atas meja. Aku sengaja membawa tiga setel pakaian tentara, tadinya ku bawakan untuk Nona Yang Kuilan, Bimoi dan Paman Ji Siok untuk mereka pakai. Aku yang akan mengatur kalian keluar Kota Raja dengan aman. Aku tidak tahu bahwa di sini terdapat saudara Soh Wisan, Chiangkun, sebaiknya kalau saya berada di sini saja. Saya mempunyai hubungan baik dengan para panglima dan pejabat. Andaikan mereka melakukan penggeledahan di sini pun, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Tidak seorang pun yang dapat menduga bahwa kedua orang Nona ini pernah berada di rumah ini, Chiangkun. Karena itu, sebaiknya kalau pakaian untuk Ku itu dipakai oleh Hwisan dan saya akan tetap tinggal di sini menjadi penghubung bagi para kawan dan melihat keadaan. Baiklah kalau begitu, Paman Ji akan tetapi berhati-hatilah, karena Bungu Kok Su adalah seorang yang lihai cerdik dan kejam, kata Sia Subeng. Sementara itu, tanpa diperintah lagi Kuilang, Kuibi dan Hwisan sudah mengenakan pakaian tentara. Yang dipakai kedua orang gadis itu pas, hanya kebesaran sedikit karena memang Sia Subeng sudah memilihkan yang paling kecil, akan tetapi yang dipakai Hwisan agak kekecilan, terutama di bagian dada. Tak lama kemudian, Sia Subeng sudah memimpin dua losin prajurit berkuda menuju ke pintu gerbang sebelah barat. Para penjaga berikut komandan mereka tentu saja tidak berani menghalangi, bahkan memberi hormat kepada Sia Subeng, apalagi ketika dengan singkat Sia Subeng memberitahu bahwa ia dan pasukannya akan melakukan pengejaran keluar kota terhadap kawanan pembunuh Kaisar, mereka semua bergembira karena merasa yakin bahwa kalau lang lima yang lihai ini yang melakukan pengejaran, tentu akan berhasil. Pasukan itu terus menjalankan kuda sampai jauh meninggalkan kota raja. Setelah malam lewat dan matahari mulai memuntahkan cahayanya di ufuk timur, barulah Sia Subeng memberi isarat agar pasukannya berhenti dan beristirahat juga membiarkan kuda mereka makan dan minum. Dia sendiri mengajak Kui Lan, Kui Bi dan Hoi San menjauhkan diri dan mengajak mereka bercakap-cakap. Nah, sekarang ku rasa kalian bertiga sudah aman untuk melanjutkan perjalanan ke barat, menyusul rombongan Seri Baginda Kaisar Bengong di Secuan, Terima kasih, Ciyang Kun. Engkau memang hebat dan cerdik sekali. Biar mulai sekarang aku yang akan mengawal kedua enci adik ini sampai mereka tiba di Secuan dengan selamat, kata Hui San penuh semangat. Aku pun mengucapkan terima kasih kepadamu, Ciyang Kun, kata Kui Lan, sengaja kini menyebut Ciyang Kun kepada Panglima itu. Aku tidak dapat lagi bersikap akrab kepada Panglima yang pernah dikaguminya itu setelah mengetahui bahwa Panglima itu akrab sekali dengan adiknya. Engkau telah menyelamatkan adikku, juga berhasil membawa kami bertiga keluar dari kota raja dengan selamat. Tidak, aku tidak mau pergi tiba-tiba Kui Bi berkata sambil mendekati Siya Subeng. Tuaku, bagaimana mungkin aku pergi kalau engkau masih tinggal di kota raja? Tidak, aku bukan pengecut yang meninggalkan begitu saja. Aku tidak mau pergi. Kalau engkau kembali ke kota raja, aku pun harus kembali ke sana Bimoi, jangan bicara begitu, kata encinya. Kita bukan pengecut kalau pergi dari kota raja. Kita bukan sekedar melarikan diri karena takut akan tetapi kita akan bergabung dengan kakak Chinhon di sana. Siya Ciyang Kun harus kembali ke kota raja di mana dia bertugas dan kita membagi pekerjaan yaitu kita membantu pasukan Sri Baginda dan Siya Ciyang Kun mim bantu dari dalam. Benar, Bimoi? Jasamu sudah cukup besar dengan membunuh Anlusan dan sementara ini engkau harus meninggalkan kota raja. Sekali lagi tidak, tuaku. Aku harus ikut engkau kembali ke kota raja untuk membantumu. Bahaya kita tempuh bersama. Kalau engkau tidak mau menyelundupkan aku ke dalam kota raja, aku dapat menyusup sendiri, kata Kuidi dengan nekat. Gadis yang keras hati ini tahu benar bahwa kalau ia harus berpisah dari pria yang dikasihinya, hatinya akan selalu merasa sengsara karena pria itu berada di kota raja, tempat yang amat berbahaya dengan segala pergolakannya. Siya Subeng menghela nafas panjang, bukan karena penyesalan, melainkan karena lega dan senang. Dia sendiri sudah jatuh cinta kepada Kuidi dan ia sedang merencanakan cita-cita besar. Akan lebih mantap hatinya kalau dia dekat dengan gadis yang dikasihinya, apalagi dia membutuhkan tenaga orang gadis perkasa seperti Kuidi. Baiklah, Bimoi. Kalau itu kehendakmu, engkau boleh ikut aku kembali ke kota raja dengan menyamar sebagai prajurit, bukan main girangnya hati Kuidi sambil memegangi kedua tangan panglima itu. Ia berseru, Koko, terima kasih. Aku akan membantumu dengan taruhannya waktu kemudian ia menghampiri dan merangkul encinya. Encilan, kalau engkau bertemu kakak Chinhon, ceritakan semuanya dan bahwa aku berada di kota raja membantu perjuangan dari Dala M bersama siat Koko, kemudian ia menambahkan bisikan di dekat telinga encinya. Emci, aku cinta padanya. Kuilan mencium pipi adiknya dan matanya menjadi basah. Ia terharu dan juga berbahagia bahwa adiknya telah menemukan cintanya. Ia mengenal adiknya orang yang berhati keras dan sekali jatuh cinta. Ia akan mempertahankannya mati-matian. Pergilah, adikku. Kita akan berkumpul kembali dalam keadaan yang lebih baik. Shia Subeng lalu membawa pasukannya kembali. Pasukan itu kini berkurang dua orang, tinggal 22 orang. Akan tetapi, Shia Subeng tidak membawa pasukannya langsung pulang ke kota raja, melainkan mengajak mereka menyerbu sebuah bukit kecil penuh hutan yang dia tahu benar merupakan sarang gerombolan perampok. Gerombolan perampok itu diserbu dengan tiba-tiba menjadi panik dan mencoba melakukan perlawanan. Akan tetapi, Shia Subeng dan Yang Kuibi mengamuk sehingga para perampok terdesak, banyak yang tewas atau terluka dan sisanya melarikan diri. Shia Subeng menawan empat orang anggota perampok yang terluka dan bersama Kuibi dia mengajak empat orang ini ke pinggir. Sekarang terserah kalian, masih ingin hidup ataukah memilih mati? Kalau ingin hidup, kalian harus menaati perintahku setelah tiba di kota raja, kata Shia Subeng. Empat orang perampok yang luka-luka ringan itu tentu sudah menganggap bahwa mereka akan dibunuh. Kini mendengar bahwa ada harapan bagi mereka untuk tinggal hidup, tentu saja mereka cepat menyambar harapan itu, betapapun kecilnya. Kami minta hidup, Chiang Kun kata mereka. Baik, mulai sekarang kalau ada orang bertanya, siapa saja dia, kalian harus mengakui bahwa kalian adalah kaki tangan Bong Kok Su dan kalian mendapat perintah dan tugas Bong Kok Su untuk membunuh Kaisar. Wah, kalau begitu kami tentu akan dihukum berat. Tidak, kami yang akan melindungimu dan membebaskan kalian dari hukuman. Akan tetapi kalau kalian tidak mau, sekarang juga kalian akan kami bunuh. Bagaimana terpaksa empat orang itu menyanggupi dan Shia Subeng memberitahu apa yang harus mereka jawab kalau datang pertanyaan-pertanyaan tentang usaha. Pembunuhan Kaisar Anlusan. Mereka diberitahu nama-nama kaki tangan Bong Kok Su yang bekerja di dapur dan yang menjadi dayang sampai yang menjadi taikam. Mereka harus menghafalkan semua jawaban itu. Dalam perjalanan menuju ke Kota Raja, Shia Subeng diambiam menyuruh beberapa orang prajuritnya menguji empat orang itu, mengajukan pertanyaan di luar tau Shia Subeng. Ada yang bertanya sambil menggertak dan mengancam, ada pula yang bertanya dengan bujukan dan janji hadiah dan kebebasan. Dan di antara empat orang itu, ternyata yang tetap mengatakan bahwa mereka adalah kaki tangan Bong Kok Su hanya dua orang. Yang dua orang lagi ragu-ragu dan tanpa banyak cakap lagi, di depan dua orang yang lain, Shia Subeng membunuh mereka dengan pedangnya. Hal ini tentu saja membuat dua orang anggota perampok menjadi semakin ketakutan dan mereka bertekad untuk menaati perintah Panglima itu, apapun yang terjadi nanti pada diri mereka. Kuidi dapat memaklumi kekejaman Shia Subeng membunuh dua orang perampok itu karena kalau mereka dibebaskan, mereka tentu akan membocorkan rahasia siasat yang sedang dilakukan Shia Subeng. Pasukan yang membawa dua tawanan itu memasuki pintu gerbang pada sore harinya dan Shia Subeng segera mengundang para Panglima ke markasnya. Dia mengadakan pertemuan rahasia dengan para Panglima, baik para Panglima yang mendukung Ahlusan maupun para Panglima yang diaem-diam secara rahasia mendukung Kerajaan Teng. Hanya para Panglima yang menjadi kaki tangan Bung Kok Su dan Pangeran Ankong saja yang tidak diundang dalam rapat rahasia itu. Karena semua orang masih dalam keadaan tegang dan panik dengan kematian Ahlusan, para Panglima itu bergegas datang karena mereka maklum bahwa tentu ada berita penting yang akan disampaikan Panglima Shia Subeng yang selain menjadi kepercayaan Ahlusan juga agaknya dekat dengan Bung Kok Su itu. Para rekan Panglima yang terhormat, saya mengundang Anda sekalian berkumpul untuk menyampaikan berita yang teramat penting dan juga tentu akan mengejutkan hati Cui Anda sekalian. Berita itu ada hubungannya dengan kematian Sri Baginda yang keracunan. Dia sengaja berhenti sebentar untuk memberi tekanan kepada kata-katanya tadi. Semua Panglima yang jumlahnya tujuh orang itu benar saja amat tertarik dengan ganduh mereka bertanya apa yang telah terjadi dan apakah berita itu. Ketika terjadi peristiwa kematian Sri Baginda kemarin malaem itu, saya mendapat keterangan dari penyelidik saya bahwa pelaku pembunuhan dapat melarikan diri keluar kota raja. Mereka bergabung dengan kawan-kawan mereka, itu gerombolan perampok di Bukit Bambu Kuning. Saya cepat membawa dua losin prajurit melakukan pengejaran malam tadi juga, dan tadi kami berhasil menyerbu, menewaskan beberapa orang dan menawan dua orang. Dua orang prajurit kami gugur. Dan dari pengakuan dua orang tawanan kami itu, ternyata bahwa mereka adalah kaki tangan Bung Koksu dan Pangeran Ankong. Mereka hanya menerima perintah dari kedua orang itu yang mengatur semua rencana untuk meracuni kaisar, ah para Panglima itu mengeluarkan seruan kaget dan juga heran. Bagaimana mungkin itu? Bung Koksu adalah seorang kepala suku hitam yang berjasa dan mendapat anugerah kaisar dengan pangkat tertinggi, sebagai guru negara. Dan Pangeran Ankong, untuk apa harus membunuh ayahnya sendiri? Bagaimanapun, kelak dia yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya, beberapa orang meragu. Kami sendiri kalau tidak mendengarkan tawanan anak buah gerombolan itu pun tentu tidak akan percaya, kata Panglima Sya Subeng. Akan tetapi hendaknya diingat bahwa memang terjadi ketegangan antara kaisar dan Pangeran Ankong. Pertama, urusan perebutan selir itu, dan kedua, permintaan pangeran yang tergesa ingin diangkat menjadi Pangeran Mahkota. Bagaimanapun juga, sebaiknya kalau kita bersama mendengarkan sendiri keterangan dua orang tawanan itu, dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyeret kedua orang tawanan itu ke dalam ruangan rapat. Tak lama kemudian, dua orang tawanan itu didorong masuk dan mereka menjatuhkan diri berlutut dengan wajah pucat ketakutan melihat para Panglima memandang kepada mereka dengan sinar mata penuh selidik. Hei, sekarang di depan Panglima, kalian berdua harus menjawab dengan benar, kalau tidak, kalian akan disiksa sampai mati bentak Sya Chiang Kun. Coa Chiang Kun, harap suka mengajukan pertanyaan kepada mereka, katanya kepada seorang Panglima Tinggi Besar yang terkenal setia kepada Ang Lu San dan yang paling meragukan keterangannya tadi. Coa Chiang Kun adalah Panglima Tinggi Besar yang berwatak keras. Dia duduk menghadapi dua orang yang berlutut itu dan membentak, angkat muka kalian dan pandang padaku dua orang anak buah gerombolan perampok itu mengangkat muka mereka memandang dan wajah mereka ketakutan, terbayang pada mati mereka yang terbelalak liar. Padahal, biasanya mereka adalah para perampok yang ganas, mudah menyiksa dan membunuh orang sambil tertawa. Kini nampaklah bahwa orang-orang yang suka berbuat kejam itu pada dasarnya merupakan orang-orang yang pengecut dan penakut kalau berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar, kalau berada adalah emang zaman maut. Ampun, ampunkan kami, Taciang Kun, mereka meratap. Ceritakan, apa yang telah kalian lakukan sehubungan dengan kematian Kaisar? Jawab sejujurnya atau kupatahkan kaki tanganmu dua orang anggauta perampok itu gemetar. Mereka memandang kepada Panglima Siasu Beng dan Panglima ini membentak, hayo cepat jawab dan ceritakan seperti yang kalian ceritakan kepadaku. Ampun, Taciang Kun kami, kami hanya diperintah. Kami diperintah untuk menghubungi rekan-rekan kami di dapur istana, menyerahkan sebungkus racun dan menaruhnya di masakan khas kegemaran Sri Baginda. Ampun kami hanya melaksanakan perintah-perintah siapa bentak Caciang Kun. Perintah, perintah Bongo Kokso dan pangeran siapa saja rekan-rekan kalian yang menjadi anak buah Bongo Kokso yang bekerja di dekat Sri Baginda? Jawab kini Siasu Beng yang membentak. Dua orang itu dengan bergantian menyebutkan nama beberapa orang Dayang, Taikam dan Juru Masaka yang menjadi kaki tangan Bongo Kokso dan diselundupkan ke dalam istana, seperti yang telah mereka hafalkan dari pemberitahuan Siasu Beng. Para Panglima menjadi marah sekali, dan keraguan mereka menipis. Jahanam busuk. Kalian telah berani melaksanakan perintah Bongo Kokso dan pangeran untuk meracuni Sri Baginda Siasu Beng membentak, dan marah sekali. Ampun, hamba berdua hanya melaksanakan perintah, hamba mohon ampun, keparat tiba-tiba tangan Siasu Beng bergerak dan dua orang itu terpelanting roboh dan tewas seketika karena kepala mereka menerima pukulan maut Panglima itu. Semua Panglima terkejut. Ah, kenapa engkau membunuh mereka, Syia Chiang Kun? Bukankah mereka itu menjadi saksi dan bukti bahwa pembunuhan itu direncanakan oleh Bongo Kok dan pangeran para Panglima menegur hem, untuk apa menyiarkan rahasia busuk ini kepada orang luar? Bukankah itu hanya akan memalukan saja? Pangeran yang kita anggap sebagai pengganti kaisar kelak, ternyata adalah orang anak yang tega membunuh ayah sendiri. Dan Bongo Kokso ternyata seorang hamba yang pengkhianat dan tidak setia. Bagaimana kita dapat membiar berita busuk ini terdengar orang akan tetapi besok pagi Pangeran Ankong akan mengumumkan bahwa dia menggantikan Seri Baginda yang mafat menjadi kaisar baru kata Choa Chiang Kun. Choa Chiang Kun, haruskah kita biarkan saja hal itu terjadi? Bagaimana mungkin kita memelah seorang kaisar yang tega membunuh ayah kandung sendiri? Kalau dia tega terhadap ayah kandung sendiri, apalagi terhadap kita orang-orang lain. Selama kita dapat dipergunakan, dia bersikap baik, akan tetapi setelah kita tidak dibutuhkan tentu kita pun akan dibunuh dengan kejaan seperti yang dia lakukan terhadap payahnya. Mendengar ucapan si Yasu Beng itu, semua Panglima tertegun. Mereka melihat betapa masa depan mereka suam kalau Pangeran Ankong dibiarkan menjadi kaisar. Apalagi di antara para Panglima itu banyak yang berdarahan kalau pendukung utama Pangeran Ankong adalah Bong Kok Su, tentu orang hitam. Ini yang akan memegang peranan penting dan mereka semua hanya akan menjadi bawahannya saja. Kita tidak boleh membiarkan Pangeran Durhaka itu menjadi kaisar. Akhirnya Choa Chiang Kun berkata, semua Panglima setuju. Lalu apa yang harus kita lakukan, Siya Chiang Kun? Kalau Cui Chiang Kun percaya kepadaku, serahkan saja urusan ini kepadaku. Aku yang akan bertindak mencegah Pangeran menjadi kaisar, tentu saja kami percaya kepadamu, Siya Chiang Kun. Akan tetapi kalau pasukan pendukung Pangeran menggunakan kekerasan kita hadapi mereka. Kita harus mempersiapkan pasukan kita secara diam-diam, membuat barisan mengetung istana, menjaga kalau mereka menggunakan kekerasan, kata Siya Chiang Kun dan semua orang setuju. Demikianlah, Siya Subeng dengan cerdik sekali telah berhasil membuat para Panglima menentang Pangeran dan Bawu Kok Su, dan menunjuk dia sebagai Panglima pimpinan. Eh ha ha, kenapa melamun dan terima saja memandang ke arah perginya Siya Chiang Kun dengan pasukannya? Wah, kau agaknya kehilangan setelah ditinggalkan Panglima yang gagah itu, Yahwisan menggoda. Kuilan membalik dan memandang pemuda itu dengan alis berkerut dan mat marah. So, tu aku, aku tahu engkau men-men, akan tetapi jangan keterlaluan kalau men-men. Engkau tahu sendiri betapa adikku ku ini saling mencinta dengan Siya Chiang Kun, bagaimana engkau sekarang berani menggoda ku seperti itu? Maaf, seribu kali maaf, lanmoy. Aku-aku hanya men-men. Habis, engkau na mpaka melamun seperti itu, eh, tidak cepat-cepat kita mulai melakukan perjalanan kita yang amat jauh ke barat karena pemuda itu minta maaf dengan wajah yang sungguh-sungguh menyatakan penyesalannya, kuilan yang lembut hati sudah melupakan singgungan itu. Tu aku, aku tidak akan pergi ke barat, eh, haha wajah yang tadinya penuh senyum itu kini terbelalak dan melongo. Apa maksudmu? Kenapa? Lanmoy dalam sinar mata pemuda itu timbul sesuatu yang membuat hati kuilan mengkau lagi. Pandang matu cemburu. Kenapa kau tanya? Tu aku, bagaimana mungkin aku pergi dan membiarkan adikku sendirian saja kembali ke kota raja? Airh, bukankah kita semua sudah membagi tugas, lanmoy. Dan adikmu tidak kembali ke sana sendirian, melainkan bersama Siya Chiang Kun yang dicintanya. Siya Chiang Kun akan melindunginya ku kira engkau tidak perlu khawatir, bukan hanya karena adikku kuibi saja, tuaku. Juga kita tidak mungkin pergi ke barat dengan meninggal sesuatu yang teramat penting. Lupakah engkau bahwa mestika burung hang kemala masih berada di kebun rumah yang kini di tempat Tibo Wakotsu? Dan hanya kita berdua yang mengetahui tempat itu. Bagaimana mungkin kita berdua pergi meninggalkan pusaka itu di sana? Tidak tuaku. Sebaiknya kita membagi tugas lagi. Engkau saja ke barat dan melapor kepada kakakku Chin Hon dan kepada Seri Baginda, sedangkan aku akan kembali ke kota raja. Kalau ada kesempatan, aku akan mengambil mestika burung hang kemala itu dan setelah aku mendapatkan pusaka itu, barulah aku akan menyusul ke barat. Apa artinya kita menghadap Seri Baginda di barat kalau tanpa membawa pusaka itu huwisan mengerutkan alisnya, wajahnya yang tampan kehilangan kecerahnya, kemudian dia mengangguk-angguk. Engkau memang seorang gadis yang hebat, Lan Moi. Engkau cantik jelita, lembut, lihai dan juga cerdik. Bukan main aku salut. Mari kita kembali ke kota raja. Engkau benar sekali kita. Maksudku, kita membagi tugas. Engkau melanjutkan perjalanan ke barat dan aku kembali ke kota raja. Tidak mungkin, Lan Moi. Aku membiarkan engkau kembali seorang diri ke kota raja. Aku belum sinting. Kemana pun engkau pergi, aku harus menemani, Lan Moi, yaitu, kalau engkau suka tentu saja. Aku tidak ingin engkau terancam bahaya, hidupku tidak akan beres lagi kalau kita berpisah dan aku selalu mengkhawatirkan keselamatanmu. Kuilan menatap wajah pemuda itu. Wajah yang tampan dan selalu nampak keriang, dengan senyum yang sukar meninggalkan bibir itu, dan matu yang lalu memandang jenaka. Karena wajah yang nampaknya tidak dapat susah, tidak dapat marah dan tidak dapat serius. Baru sekarang, atau semenjak hatinya melepaskan si Asu Beng karena perwira itu mencinta dan dicinta adiknya, ia memperhatikan pemuda ini. So, tuaku, kita baru saja berkenalan, kenapa engkau begini nih? Perhatikan aku baru berkenalan. Air, Lan Moi, semenjak aku berpura-pura sinting menganggu dahulu itu, aku sudah mulai mengenalmu dengan baik. Dan biarpun akhirnya kita belum berkenalan, namun kelalam batinku, engkau telah menjakli seorang sahabatku terbaik. Tapi, kenapa engkau begini memperdulikan aku, mengkhawatirkan keselamatanku? Kita diklak mim punya kaitan apapun, orang lain kelan diklak aklah hubungan apa-apa, Lan Moi, bukankah kita sama-sama memperjuangkan bangkitnya kembali kerajaan teng? Kita seperjuangan. Dan biarpun bagimu kli antara kita diklak aklah kaitan apapun, bagiku aklah kaitannya yang ngerat sekali. Lan Moi, maafkan aku. Kalau aku berterus terang ke paklamu. Sejak aku melihatmu, aku-aku tahu bahwa hitlupku diklak aklah artinya lagi tanpa aklahnya engkau klik lekatku. Aku, agaknya seperti inilah rasanya cinta seperti yang pernah ku baca kelalam klongeng, yakni kalau boleh aku lancang mulut mengaku cinta padamu. Pemuda yang biasanya lincah jenaka dan pandai bicara itu, kini mendadak saja menjadi gagap gugup dan salah tingkah, bahkan tidak berani memandang langsung kepada gadis itu. Melihat ini, kuilan tersenyum geli. Betapa muklahnya untuk menyukai pemuda ini, pikirnya. Memang tidak seperti si Yasu Beng yang gagah klan berwibawa, juga memiliki kekuasaan. Akan tetapi soh wisan ini diklak kalah tampan walau nampak ugal-ugalan dan sekelhana, dan juga ia merasa yakin bahwa dalam hal ilmu silat, pemuda murid Gobi Pai ini tidak kalah lihai dibandingkan si Yasu Beng. Akan tetapi baru saja ia seperti kehilangan si Yasu Beng, mengalah terhadap adiknya, bagaimana ia dapat begitu cepat membalas cinta seorang pemuda ini. Soh tuaku, engkau seorang yang gagah dan baik sekali, bahkan telah berulang kali menolongku. Terima kasih atas perhatianmu kepat laku, akan tetapi, tuaku, dalam keadaan seperti seorang ini, di mana tugas menanti kita bagaimana kita dapat bicara tentang perasaan hati pribadi kita. Maafkan kalau aku belum dapat menanggapi dan jawabmu sekarang. Akan tetapi aku suka sekali bekerja sama denganmu tuaku dan kalau memang engkau menghedaki kita kembali bersama ke kota raja, demi adikku, demi pusaka itu, aku pun akan merasa senang sekali, wajah itu menjadi segar kembali, matanya berkilat dan bersinar-sinar, mulutnya dihiasi senjumnya yang gembira. Wah, apalagi yang ku inginkan. Kalau engkau tidak marah oleh ucapanku tadi, kalau engkau membiarkan aku menemanimu, hal itu sudah merupakan berkah yang membahagiakan hatiku, Lanmoy. Engkau benar, aku yang lancang mulut, belum tiba saatnya kita bicara tentang, eh, itu. Mari kita kembali ke kota raja akan tetapi tiba-tiba mereka menghentikan percakapan dan memandang arah barat. Telinga mereka menangkap derap kaki kuda yang datangnya dari arah barat. Tak lama kemudian, jauh di depan, muncul dari balik tikungan, tampak dua orang penunggang kuda membalapkan kuda mereka. Debu mengepul tinggi ketika dua ekor kuda besar itu semakin mendekat. Hei, itu Honkoko kata Kuilan. Benar, dan bukankah itu Nona Kean Kim Hang teriak pula huisan karena tadinya mereka sengaja bersembunyi kebalik pohon karena curiga dan belum tahu siapa yang datang, kini Meeka keluar dan berteriak-teriak memanggil. Honkoko. Hei, Honkoko. Nona Kean Kim Hang dua orang penunggang kuda yang tadinya sudah lewat itu, mendengar panggilan mereka dan menahan kuda yang sedang membalap. Kuda berhenti dengan mengangkat kedua kaki depan ke atas sambil meringkih karena penunggang menahan kendali. Mereka membalik dan melihat Kuilan dan Hui San Lan Moi. Saudara Hui San Chin Hon berseru gembira melihat mereka berdua. Terima kasih telah menonton.